Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Butuh-butuh lagi dengan Koba Yoga Sena Learn to Vlog Yang masih Learn to Vlog Apa kabar semuanya? Sehat-sehat aja ya Lens, kami ada di satu tempat Dan sepertinya Lens sudah bisa menebak Apa yang akan kami bahas ya Terlalu ada di markasnya Honda Tepatnya di Astra Honda Dewisatika Alias AS001 Alias Jakarta Honda Center So, apa yang mau dibahas? Sudah tentu, apalagi kalau bukan EDV Yeah, 160 Warna baru Oke Warna yang menurut kami ini bakal Nge-hits banget, karena apa ya Pada dasarnya ini kan ADV ini selama ini si Honda ini kan main aman Main aman dalam arti Warna-warnanya itu warna-warna yang Cenderung umum, yang kalem Yang Kira-kira banyak orang Emang suka lah gitu, tidak ada yang terlalu Wow, tidak ada yang terlalu Menantang gitu ya Nah, di warna terbaru ini ada dua Untuk di dua varian Yaitu ABS dan CBS Punya masing-masing warna baru Salah satunya nih yang di belakang ABS Warnanya militer banget Warna tanah lempung Atau warna tanah liat Atau warna padang pasir juga bisa Dan satu lagi Ada di versi CBS Itu ada warna Nah, ini warnanya Ini warnanya Terlihatan Ya Warna-nya grey dia Dan grey-nya metalik Bukan mate Ini kalau si Tanah lempung ini Dia warnanya Mate Alias doff Oke Langsung aja kita bahas Untuk warna yang pertama Dan warna ini Hanya ada di Tipe ABS Alias Rem Anti-lock Brake System Ya Rem yang tidak mengunci Dan ini adalah warna Barunya Banyak yang nyebut Warna ini Warna tanah lempung Atau tanah liat Dan menurut KBC Gak salah juga ya Karena pada dasarnya Ini mudah-mudahan Antara video dengan yang Aslinya sama ya KBC Cukup yakin sama ya Soalnya Kameranya ya Lumayan oke lah Gitu kan Untuk beberapa Konsumen Mungkin gak suka Warna ini Tapi KBC Justru Cukup yakinnya Malah Bakal banyak banget Yang suka Bakal ngehits Kata KB ya Karena warnanya unik Dan bener-bener Apa ya Kayak-kayak militer Gitu lah Kata KB Jadi tinggal dikasih Semacam pola Atau corak-corak Begitu ya Ini akan Langsung Kamunya itu Atau Kamuflasenya itu Akan terlihat banget Kayak Ini Perang teluk ya Istilahnya ya Ini kan Pasukan-pasukan Sana tuh US itu kan Warna-warna Pasukannya begini Warna Bajunya gitu Uniformnya Seragamnya Seperti ini Oke kita akan lihat Pelan-pelan dulu yuk Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masih menggunakan spesifikasi yang lama ya jadi silahkan dibaca spesifikasi seperti apa di bawah ini karena tidak ada yang berubah dari sisi itu murni hanya ubahan atau tambahan warna saja alat jadi untuk speedometer bentuknya masih sama juga isinya juga masih sama pastinya ya tidak ada kunci joystick juga masih dipertahankan sebelah sini joystick khasnya dan di kedepannya sih harapan KBE ya joystick tuh jangan disini karena tetap tangan kita tuh harus pindah dari setang gitu kan harapannya sih disini ya kayak XMAX atau misalkan NMAX gitu kan kan cakep dan sangat apa safety lah karena tangan tuh gak harus bergerak ke sana gitu ya jadi semua kendali tuh ada di satu sisi gitu mantap ya ini warnanya warna camo camo chameleon atau camouflage dan ini settingan turun bawah atau atas bawahnya masih tetap dipertahankan meskipun secara manual dan harus menggunakan dua tangan ya karena KBE ini sendiri jadi tidak bisa mempangkinkan ya tapi intinya fitur-fitur seperti ini tidak berubah masih sama masih tetap cakep dan ini kalau dilihat secara keseluruhan ya dia gak semuanya warna lempung ini apa warnanya ya namanya ya kok gue lupa adalah di bawah sini catat ya oke dia dipadukan dengan warna silver kalian bisa lihat bawahnya ya ada warna silvernya ya cukup padu padannya cukup baik kalau dengan hitam mungkin malah gak kelihatan jadi udah menurut KBE sih udah pas dengan menggunakan padu padan atau perpaduan dengan warna silver jadi dapet gitu ya dapetnya udah kilas tentu saja ini masih dipetahankan ini cuma harus hati-hati ya karena ini sebenarnya kunci darurat kunci darurat untuk kalau kuncinya ketinggalan di dalam misalkan kita tahu misalkan baterainya habis terus mau buka bagasi ya disini ini mudah sangat mudah untuk dicopot jadi harus hati-hati kemudian laci sebelah sini yang besar ya gede banget ada itu juga USB type C dalamnya sangat luas juga bagasi yang cukup lega oh iya ya sebelum kita lihat bagasi kita lihat jahitannya dulu nih untuk jahitan disini menyesuaikan dengan warna bodi ya kalau kalian lihat warnanya krem juga sama warna tanah lempung juga untuk jahitan di joknya ya nice sih cakep cakep lihat berkelas cuman kalau joknya memang sebenarnya sih empuk ya kalau kita ngomongin busa dia tuh empuk cuman kalau udah kena bobot dia jadi kayak terlalu tipis jadi kadang-kadang tuh mungkin langsung ke plastik bawahnya gitu ya oke kita langsung buka bagasi masih dipertahankan juga tidak ada perubahan namanya juga minor change ya atau perubahan kecil minor aja hanya penambahan warna oke let's jadi inilah warna baru dari EDV 160 untuk warna terbarunya di versi ABS ya sekarang kita akan bahas warna baru lainnya tapi di tipe CBS yaitu ini dia warna grey yuk oke ini dia warna grey nya yang hanya ada di tipe CBS ya combine brake system jadi bukan ABS ya let's ya kalau kita lihat foto studio dari si ADV 160 one grey ini terlihat jujur aja menurut KB lebih bagus di foto mungkin efek lightning nya atau ya kayaknya sih efek lightning ya karena begitu lihat langsung dia tidak secantik di foto studio tetap bagus intinya tetap bagus cuman kalau di foto studio tuh somehow kayak yang efek wow nya tuh top banget gitu lah ya kalau dilihat langsung tuh dia agak redup si grey nya itu gak terlalu keliatan kalau di foto studio tuh silahkan bandingin ya di foto studio tuh kayak ada semu-semu birunya gitu lah begitu lihat langsung agak apa ya kalau butek bukan butek sih tapi enggak glittering nya tuh enggak keliatan gitu glitternya tuh atau si metallic nya tuh enggak keliatan enggak terlalu ngangkat gitu warnanya let's get you ya tentu saja selain pengereman ABS tidak ada yang berbeda dengan saudaranya yang ABS ini ya tidak ada yang berbeda sama semuanya fitur-fiturnya kecuali pengereman dan kalau gak salah sih HSTC gak ada dia gak ada HSTC ya untuk di versi Kombi Brake ini ya tulisan Kombi Brake karena di ABS itu HSTC itu salah satu ciri hasilnya adalah dia ada ada sticker ini ya identitasnya ini Honda Selectable Torque atau Torque Control nah sementara di si CBS ini gak ada jadi kayak menginformasikan bahwa oke CBS gak ada HSTC sementara ABS ada gitu let's disitu perbedaan signifikanya sih dan seperti yang versi ABS perpaduannya juga menggunakan warna silver let's karena kemungkinan besar sih memang dianggapnya netral ya di silver ini masuk ke warna apapun gitu ya nah kalau untuk bagian deck disininya dia warnanya lebih ke apa ya lebih ke titanium sama sih sebenarnya sama si ini juga sama si yang ABS juga ya warnanya titanium ya yang di CBS juga sama titanium oke bagaimana kalau kita kelilingin dulu biar puas lihatnya oke ya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton